Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kita kembali lagi Kali ini saya akan membahas tentang EDS Digasmen atau PMP Offline Yang kali ini kita akan membahas tentang mencetak fakta integritas dan juga pembaruan versi Saat ini versi terakhir adalah versi 2020.02.07 Tapi pada versi ini apabila teman-teman ada yang tidak bisa mencetak fakta integritas Di sini saya ada sekilas infonya tentang EDS 2020 ini Batas sinkronisasi pertama akan diperpanjang sampai dengan tanggal 15 April Jadi untuk teman-teman yang belum melakukan sinkronisasi, belum hitung rapor mutu Segera dilakukan karena batas waktunya sampai tanggal 15 April Yang kedua, adanya terkendala teknis tentang fakta integritas Jadi bagi sekolah yang sudah melakukan hitung rapor, sudah sinkronisasi dan sudah diverval oleh pengawas Apabila untuk mencetak fakta integritasnya terkendala atau tidak bisa diklik Tidak muncul centangnya atau checklistnya, maka dianjurkan atau disarankan agar melakukan pembaruan aplikasi ke versi 2020.04.01 Nanti aplikasinya atau link untuk unduhnya saya bagikan di deskripsi video Jadi teman-teman bisa download di bawah Sekarang kita akan masuk dulu ke aplikasinya, saya masih menggunakan versi 2020.02.07 Kita sudah masuk, kita lihat kendalanya saja Tapi bagi teman-teman yang belum melakukan hitung rapor mutu, segera hitung rapor mutu dulu Nah setelah itu, nanti klik di fakta integritas, kita lihat kendalanya Nah di sini, harusnya saya setuju dengan fakta integritas sekolah di atas Nah ini harusnya bisa di checklist lalu dikonfirmasi Tapi ini tidak bisa karena ada sebagian sekolah yang terkendala seperti ini Jadi solusinya atau sarannya diperbarui aplikasinya ke versi yang ini tadi ya 2020.04.01 Saya akan memperbarui dari sini juga, saya keluarkan dulu Nanti teman-teman bisa download ya Ini langsung di install saja Kalau ada seperti ini, more info, run anyway Ya ditunggu Nah ini tinggal seperti biasa Ini lisensinya, setuju Lanjut Pasang, ya kita tunggu sampai selesai Nah ini sudah selesai Tinggal kita refresh saja ya Refresh F5 atau di refresh di sini Jadi dibuka dari awal ya Tidak bisa di refresh Tapi kalau bisa di refresh juga tidak apa-apa Dibuka dari awal, dari dashboard depan Nah ini kita sudah memperbarui aplikasi ke 2020.04.01 Kita masuk lagi Kita masuk lagi Kita masuk lagi Ya versinya sudah diperbarui ke versi 2020.04.01 Nah sekarang kita lihat di pakta integritasnya Menu pakta integritas Nah ini sudah bisa di checklist ya Jadi tapi untuk sebelum kita mengkonfirmasi pakta integritas sekolah Sekali lagi ya Ini berlaku bagi sekolah yang belum melakukan pakta integritas Bagi yang sudah Maka tidak mempengaruhi hasil pakta integritas dan rapor mutu Dan catatan sekali lagi Pakta integritas hanya dilakukan satu kali saja Jadi teman-teman bisa mengkonfirmasi pakta integritas cukup hanya satu kali saja Jadi aplikasi ini tadi atau pembaruan aplikasi ini tadi Yang versi 2020.04.01 Itu adalah untuk memperbarui atau membuka checklist konfirmasi pakta integritas bagi teman-teman yang terkendala Jadi apabila memang pakta integritasnya terkendala Tapi sudah hitung rapor mutu Sudah disinkronisasi dan sudah diverval oleh pengawas Maka silahkan diperbarui Dan nanti akan bisa membuka untuk konfirmasi pakta integritasnya Oke Sekian dari saya Nanti untuk aplikasinya bisa di download di deskripsi Nanti linknya saya bagikan Oke terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh